Makasih loh, nggak apa-apa, kaki aku nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, enggak, kamu nggak salah, enggak, enggak, sama aja. Belakangan nama Fuji dan Torik tak henti-hentinya menjadi sorotan publik, sebab banyak dari warganit yang dibuat baper dengan kedekatan keduanya, hingga kemudian dukungan untuk segera menjalin hubungan yang spesial pun terus bermuculan dari para fansnya. Keduanya kini dikabarkan telah resmi berpacaran, hal itu rupanya tidak hanya membuat warganit jadi kian heboh, tetapi juga lahirlah fakta-fakta tentang hubungan keduanya. Biar fkallofs tidak penasaran dan bertanya-tanya pihak fakta tersebut, berikut beberapa fakta hubungan Fuji dan Torik Halilintar. Awal mula pertemuan Fuji dan Torik Semenjak ditinggal untuk selama-lamanya oleh kakaknya yang bernama Vanessa Angel dan Baby Ardiansyah, Fuji mendadak jadi sorotan publik. Bahkan ia juga sering diundang ke berbagai acara, baik di televisi maupun di program kanal Youtube. Dan salah satu pemilik channel Youtube yang mengundangnya adalah Atta dan Aurel. Lebih jelasnya Fuji didatangkan dalam sebuah program yang dikemas dengan masa-masa. Dan di saat itulah antara Fuji dan Torik bertemu. Berawal dari pertemuan tersebut keduanya mulai akrab, hingga pada akhirnya komunikasi inten pun tak terelakkan. Isu Cinta Segitiga Sebelum menjalin kedekatan dengan Fuji, Torik Halilintar terlihat sering menghabiskan waktu bersama seorang gadis cantik bernama Jika. Tak heran Jika sempat tersiar kabar jika keduanya tengah memadukasi. Dengan banyaknya spekulasi yang terus berkembang di kalangan warganit itu, kemudian muncullah sebuah isu yang menyebutkan Jika di antara mereka terjalin Cinta Segitiga. Namun isu tersebut jadi terbantahkan dengan beredar Nyakto kebersamaan Fuji dan Jika yang begitu akrab. Torik lebih memilih Fuji ketimbang Jika Publik sempat dibuat heboh dengan kedekatan Torik dan Jika. Sebab sejauh ini gadis cantik dan berkulit bening itu disebut-sebut memiliki hubungan yang spesial dengan Dimas Ahmad. Untuk itu wajar Jika tersiar kabar bahwa Jika telah meninggalkan Dimas demi Torik. Namun seiring waktu berlalu kedekatan keduanya semakin merenggang, seiring hadirnya Fujianti Utami Putri atau Fuji dalam kehidupan adik kandung Atta Halilintar tersebut. Bahkan pada akhirnya pria kelahiran Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam 29 Januari 1999 ini lebih memilih Fuji ketimbang Jika. Tanggal Jadian Torik dan Fuji Seorang youtuber yang tengah berada di atas angin, Torik dan Fuji tengah menjadi perbincangan yang menarik di kalangan warganit, karena keduanya dikabarkan telah resmi jadi sepasang kekasih. Dimana tanggal jadian mereka diketahui bertepatan dengan hari ulang tahun Torik yang ke-23 tahun, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2020. Fuji dan Torik saling memperkenalkan pada keluarga masing-masing. Muhammad Torik Halilintar atau yang akrab disapa dengan Torik, mengaku telah memperkenalkan sang pujaan hati yang bernama Fuji pada keluarganya. Dan Torik juga menuturkan jika Fuji telah mengenal semua adik-adiknya. Namun yang paling akrab sama kakaknya Torik yaitu Atta dan Aurel, karena memang mereka sering berjumpa dalam momen-momen tertentu. Begitupun Fuji juga dikabarkan sudah mengenalkan pera yang dicintainya itu pada keluarganya. Fuji minta mahar 25 miliar Baru saja menjadi sepasang kekasih, Fuji telah berani meminta mahar dengan jumlah yang sangat fantastis pada Torik, yaitu sebesar 25 miliar. Hal itu terjadi saat keduanya diundang oleh pemilik juragan 99, Gilang Widya Pramana. Di saat bertandang ke tempat Crazy Rich Malang itu, Fuji dan Torik diajak berkeliling menggunakan Rolls Royce berbandol 25 miliar. Berkesempatan naik mobil miwas harga miliaran, rupanya membuat Fuji takjub. Di waktu yang bersamaan, Fuji pun melirik sang kekasih yang ada di sampingnya sambil lalu berucap ingin mahar sama seperti mobil yang baru ditumpanginya. Mendengar permintaan sang kekasih, Torik pun langsung menyanggupinya lantaran uang bukanlah persoalan baginya. Namun, seketika saja Fuji mengaku hanyalah asal bicara saja, alias tidak sedus dengan mahar dimaksud. Oke, sampai disini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.